ada betul ada Pak Yusuf juga nih Pak Mesti Halo Pak Assalamualaikum Pak Yusuf siapa lagi yang sudah hadir di sini tulis Anggi mana Anggi? Mazaya, Afif Nah, kemungkinan adalah tidak boleh menyender boleh menyender biasanya agak maju di tembok ya maju-maju di sejarah yang baru semangatnya bisa lebih baru dan lebih cepat di depan ya ini dua bocil kemana ya? kemana dua bocil? siapa? oke oke, ini kita sambil share screen dan coba mulai kelasnya ya ada apa Victor ya? oh, Kak Fitra oke, kita tes dulu halo, halo, selain iya, selain ya, oke like halo gak salah, suara gue udah gede oke, kalau kamu tuh udah gede, kenapa? oke, oke jadi untuk pertemuan pertama hari ini di hari Selasa karena kemarin lagi ribur jadi paling kita enjoy aja hari ini untuk sharing dulu pertemuan pertama itu biasanya rapain aja dan sampai satu kelas saat ke depan itu sulhnya apa aja nah coba jangan selamat ya selamat solonglah kaliannya maju deh dan suaranya kedengeran banget oke 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 jadi ya kasih taruh aja yang di spil paklipi ospe kemarin ya tapi itu belum secara general untuk perkenalannya maupun pada rinciannya kayak gitu jadi untuk hari ini kita akan bahas pertama ada 4 hal yaitu team teaching learning factory scoop dan NPS dan terakhir permain 53 permainnya bukan permain ya bukan permain ya beraturan dari menteri ya beraturan dari menteri nomor 53 yang berkaitan dengan kelas hari ini dan selanjutnya kayak gitu ya oke jadi untuk kelas kali ini ada di web bisdi jadi kalau misalkan itu nanti kamu ke sharingnya ke whatsapp group itu ada nanti-nanti scoop nya ya di depan 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 ya di depan enak banget sorry ya cer gak tangguh gak di sana ini jangan oke kalau bisgen 1 bisgen 2 kita gak sama team teaching karena udah yang yang kemarin kemarin keluarga 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 kecuali kan aku ada offline ya ya bener ya alhamdulillah masih ori disini ada team teaching kemarin kita udah share ada nah sebentar ya suara yang di zoom aman kan ya kenceng ya aman 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 oke oke jadi disini kan aku mau coba jelasin dulu untuk proku R masih di di luar negeri ya jadi disini proku R aku cuma aja pre-health data time yang jadwalnya hari ini oke gitu oke kemudian ada mengenai market research itu ada di hari Rabu kemudian ada PME kapro di kita di di hari kamit kemudian ada kanin di terasa building itu di hari jumaat kemudian ada kanukah sendiri di central storage itu di hari ini dan ada kaviour aktif decision dari besok besok hari Rabu kayak gitu kemudian ada profitra profitra yang masih ongoing ada pengantar bisnis digital itu hari kamit hari senin bersama pari cha pria matematika bisnis kemudian ada mudwi dan Pak wiso dari mitra kita berarti praktisi praktisi dari cp jago ekspor itu mengenai financial technology dan agama dan yang akhir ada kemudian mereka matang kuliah itu dari kami jadi kenapa kita kasih resumenya dua itu digabung ya digabung itu kita akan saling berkaitan jadi gabung antara bisgian satu dua dan bisgian tiga kayak gitu nah untuk yang belum masuk WLG nanti ada yang membantu yang nantinya yang bantu tadi ada siapa ada kalau kemudian di kelamin PK2 itu ada ini ya sorry apa gimana tadi kebalik ya ada enggak siapa yang tadi di PK2 siapa yang masuk PK2 yang di PK2 yang awal ya oke nanti bisa di balik ke dalam ini ya ke dalam PK2 yang di PK2 ada bantu sama kegiat oh gitu jadi paling hari ini kita masuk WhatsApp dulu dia registrasi IDU udah tau IDU pas lagi pengenangan ospek udah ya jadi itu untuk kita proses perkuliahan disana assignment UCS mau beruas kayak gitu oke nah ini dia para asdosnya coba asdosnya mandut oke bapak itu yang di belakang maju cosplay ini boleh lihat paril nggak ada nih paril di paril dimana dia iya iya itu ibu 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 jadi ini asdosnya kita jadi perwakilan dari dosen digital gitu paling kalau misalkan perihal aksen datang kalian suka luka ke mereka ke aksen ke aksen kayak gitu nah disini asdosnya papio dan profu itu ada muklis mana muklis yang boleh coba anda masih di erice nah setelah dosennya kanin itu ada kanada yang di erice tau baru start kanada kanada ini kanada ini kemudian ada kerehan ini kehantu dipanggilnya asdosnya mamoy tau mamoy kan ya yang kemudian ada eka asdosnya dari ibu dui dan wistu kemudian ada hari disini asdos yang akan ukur jadi ingetin ya kalau saya akan ukur carinya hari nah ini bintang ada asdosnya dari bang adam bintang anak adam 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 yang terakhir di sini Pak Pak asoks tapi ini ada yang mau kalian tanyain dulu jadi paling kalau misalnya absennya sebenarnya kayak kita absennya dulu semua Nanti di akhir kita akses ulang Baru saya nggak hadir-nggak hadir Baru kita tanti-tanti Karena pilih jauh ini juga kan Seperti kalian hadir juga Jadi di akhir kita akan akses ulang Oke Terima kasih Bye Cinta sini Cinta Duduk di depan Duduk samping Oh Di belakang-belakang Eh Maju Maju Akhirnya nggak ada Akhirnya di belakang Pokoknya Dateng terakhir Datengnya Duduk ke depan Mari A juga Lanjut Udah dateng dulu Eh Jadi Kelasanya kenapa disini semua Karena Disini kan Bisnis juga baru ya Baru gue Dan kalian benar Jadi Kita Dianggap lah Kayak kita Satu rumah Satu keluarga Jadi Nanti Kalau tambah banyak Kelasanya Di expand Di sana Kayaknya Pindah Ya Amin Oke Nah Nah Ini yang waktu itu Kita udah lagi Kita udah lagi Ada beberapa Di antara Kalian bisa join Kalau misalkan Kita akan Kopen juga Ada beberapa Base Jadi Itu juga Ada kuota Jadi Cepet-cepetan Kalau misalkan Lagi open Page langsung Kopen Langsung kalian Lalu Ajuin Daftar Nanti Kalau misalkan Nggak kemudian Itu Page Selanjutnya Oke Dan Kalau Saya Ada Ini kan Saya ada Orang-orang Itu Tapi Tapi Tidak Cuma Yang Ada Jadi Harap Ini Kalau Mereka Jadi Ini Langsung Dulu-Dulu Ikut Jadi Karena Banyak Sekali Pengalaman Pengalaman Baru Yang Ada Yang Dikadakin Gimana Yang Apalian Sebelum Kamera Kemudian Inggris Penjelasan Selatan Kalian Seperti Apa Selanjutnya Kalau Ada Jadi Menurut Kita Ke Junti Misalnya SPSD Biasanya Jika Kalau Bisa Ada SPSD Kalian Yang Panggal SPSD ada beberapa kebiasaan ada beberapa ada beberapa kita ada open nanti webmark dari sindo sendiri ada SM ada copycay, ada penumpu catering kemudian dari pandan juga ada betul ada kreatif bisa juga bisa bisa pakai Photoshop atau Illustrator depan sekarang depan langganan itu seperti ini emang cowok-cowok ini pokoknya depan 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 terima kasih 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 Bisa di-expand ke... Iya, bagaimana cara bertanggung jawab. Nah, nanti cara bertanggung jawab. Sekarang ini kita akan mengeranak ke bagian body maupun pembuatan website, itu juga akan support kalian punya produk biar bisa lebih di cinta lagi. Itu akan ada waktunya. Kalau misalkan BG1 dalam BG2 ngodi, nangis, BG1 atau BG3. Yang tua-tua mungkin udah bisa. Lumayan ya. Iya, iya. Iya, iya. Oke. Oke, ini ya permen yang tadi kita coba jelasin dari tadi. Oke, jadi kalau... Oke, ini ya permen yang tadi kita coba jelasin dari tadi. Ini yang paling selalu bisa menerima juga ya. Jadi secara kesempatan, kita akan menggantung kepada perempuan nomor 53. Karena satu, menurut, 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 menurut. Ya, secara saturnya yang akan dikatakan sebelumnya adalah, ya, beberapa belajar selama satu semester, setara dengan 45 jam atau semester. Ya, ini satu semester loh. Ya, bayangkan kalau misalkan kalian dalam satu semester ini bisa sampai ada, yang terbaru nya. Sampai yang bisa dikatakan satu, kemudian kalau yang misalkan dua, tiga, dia sudah sampai ke 25 SKS. Ya, dobel kerja ini, 21 SKS-nya sama-sama 45 jam. 21 SKS berarti 545 jam yang harus kalian ikuti. Dan 24 SKS, berarti untuk yang misalkan dua, misalkan tiga-nya, dengan pupuk-pupuk, anaknya pupuk-pupuk, kalau dia pulang-pulang, ya, itu harusnya kalian bisa jalankan selama 1.080 jam. Ya, dan tiga, secara kesuluhan, aktivitinya nggak pernah aja, Kak. Kalian bisa ikuti, nontonin. Kemudian, pada saat awal, datang masuk ke kampus, ya, nonton video. Kan itu, ya, video-video pembelajaran. Nah, itu kalian bisa coba nontonin, kemudian kalian bisa resul, nanti disantinya juga menghadapi yang akan bekerjaan. Untuk, saya akan bekerjaan. Belum, jamnya itu, bisa tertemui. Selama kurang-kurangnya, semua pembelajaran, pengelajaran 1.080 jam. Ya, selain itu, ada lagi, Kak. Ya, nanti juga kalian, untuk pembuktian ya, pasti ada buat cermin. Jadi, 2 hari itu, kalian ngapain aja, selain kuliah. Kalau, kita dari jam 8, 50, sampai 11, 20, kurang lebih 2 jaman, ya. Nah, kalian bisa akumulasi, kalau 1 hari itu, bisa, kalian belajar itu, berarti, kata gue belajar ya, untuk, memenuhi 1.080 itu, berapa, 1 harinya. misalkan 6 jam. Jadi, 2 jam udah dipakai kelak, 4 jamnya kalian nyapain. Jadi, 4 jamnya kalian bisa konsultasi, misalkan ke Panin, atau ke Fitri, yang lainnya. Itu, kalian bisa sharing, misalkan lagi mengenai kelak, atau apa, itu juga masuk. Dan, kejadian kalian belajar, misalkan udah nonton video, pertemuan 1, atau, misalkan langsung aja ke pertemuan 2, itu termasuk. Ya. Jadi, akumulasinya adalah, berdasarkan kalian punya cermi, satu hari itu, ada berapa jam. Nanti kalian kasih contoh sharenya, untuk cerminya, sebenarnya, simple. Cermi itu, seperti kayak, kalian bikin, share, juhati. Ya, juhat hari ini, udah, ya betul, udah kerjain, nonton, durasinya, 2 jam, dan jam segini, dan jam segini. Nanti kalian bikin, dari, reposit sendiri, akumulasinya, satu hari itu, kalian udah habiskan berapa jam. kayak gitu. Nanti, pas lagi, akhir semester, itu kalian bisa share, atau kumpulkan, bukti-bukti akhirnya, kalau kalian sudah memenuhi, dari, 21 SKM, atau, 24 SKM. Paham ya? Paham. Oke. Ini berlaku untuk bisnis 1, 2, dan 3. Semua bisnis. Oke. Jadi, role model, pembelajarannya, kita juga udah berdasarkan, yang keman listrik ini. Oke. Nah, kemudian, yang mesti dibalik bawahi lagi, itu sebenarnya, untuk kegiatan belajar, yang reguler kan, misalnya, dan seperti ini. Kemudian, yang karyawan juga, online. Jadi, sistemnya bisa hybrid. Kalau misalnya, nggak bisa, ada acara keluarga, atau gimana, kalian bisa join by Zoom. Itu udah termasuk, dari, jam belajar kalian. Kayak gitu. Ada yang lagi kerja, tapi join Zoom, itu juga ada. Atau, sebenarnya, dari kaliannya, bisa enjoy classnya, kemudian, juga, bisa, apa ya, atur lah, rikma pembelajarannya, sebuahnya manage lah. Kalau manage, kalian punya belajar, enjoynya seperti apa. Oke gitu. Kemudian, kalau yang disini kan tadi, dia bilang beberapa kerja juga, Kayak hari ini, ya. kalau misalnya sampai Jumat, dia bilang, tadi kerja, tapi di hari lalu nih, sejenis kan dia, kamu sampai Jumat, kalau misalnya, bisa, ada datang ke kantor gitu ya, ini ya. Nah, itu bisa juga, ibu yang nggak nanti, kamu bisa jadi melalui Zoom gitu. Kalaupun bisa lihat berhalangan nih, nggak bisa datang sama saja. Nanti, bisa dibuktikan melalui, setelah, Anda terkelihatan, tadi ada, apa, videonya ya, nanti, kak hari ini, aku udah nonton, perkulian hari ini, reseminya ini, 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 tapi berusaha, kamu bisa hadir melalui Zoom gitu. Ya, jadi, kamu di perjalanan, gitu ya. Atau, bisa rewatch gitu ya, kayak, rebenarnya lagi, ya. Ya. berkaitan dengan jadwal, jadi, ada pertanyaan, Pak, saya kan jadwalnya di, reguler ya. Eh, misalkan Pak, saya ada di PK2, atau di paket, yang hari Senin, dan Selasa. Nah, bagaimana, harus diatur lagi nggak gitu kan. supaya lebih memaksimalkan perkuliahan, jadi itu tidak usah dirubah lagi, jadwal yang kalian terima, jadi nanti, untuk perkuliahannya tetap mengikuti yang jadwal yang kalian terima. Nah, kemudian nanti untuk absennya, bagaimana absennya nanti akan disesuaikan dengan kehadiran kalian. Jadi lebih fleksibel. Jadi yang sudah diatur, misalkan sekarang, yang kalian terima di portal, itu tidak usah dirubah, terutama untuk yang kelas paket. Nanti kalian ikuti perkuliahan sesuai dengan yang kalian dapatkan jadwalnya seperti yang kalian tercantum di dalam jadwal kalian sekarang. Ya. Jadi nggak usah dirubah itu. Jadi nanti untuk absennya bagaimana? Artinya itu menyesuaikan. Ya. Menyesuaikan, misalkan hari ini nih ada kelas, walaupun kalian misal tidak ada, misalkan kalian ada jadwal malam, seharusnya ya. Kelas paket kan malam misalkan. Yang paket 3, kalau nggak salah paket 3, 4 gitu ya. Nggak usah dirubah di portalnya. Itu ikuti sesuai dengan jadwal yang kalian dapatkan sekarang. Pak, saya nggak bisa ikut bagaimana nanti ikuti yang hasil rekaman yang ada di Juni gitu. Misalkan sekarang ini direkam nih, perkuliahan sekarang. Kemudian nanti akan diunggah ke dalam sistem, ke dalam drive ya. Kemudian nanti ke YouTube. Kalian tonton dan resume seperti yang dijelasin oleh Kak Nekut. Ya. Jadi nggak usah dirubah jadwalnya. Karena perkuliahan itu tetap, walaupun ada pagi, siang, malam, tetap akan disampaikan itu dalam satu waktu. Supaya apa? Untuk memaksimalkan pertemuan. Jadi misalkan tim teaching itu hanya sekali menyampaikan materi, kemudian akan disebar ke seluruh metode perkuliahan. Baik itu yang leguler, yang paket, atau yang PK2. Jadi tidak misalkan tiga kali penyampaian tidak perlu. Jadi hanya sekali di kelas leguler, kemudian akan disebar ke baik itu yang kelas paket, leguler, ataupun yang kelas PK2. Tujuan akhirnya sebenarnya tidak berdasarkan pertemuan, tetapi hasil akhirnya. Hasil akhirnya bagaimana kalian bisa menyerap seluruh materi yang disampaikan oleh tim teaching di sini. Di depan, ya. Di depan, baru. Ya, sebentar. Iya, kan masuk ke depan. Misi, misi. Iya, silahkan. Kayaknya harus expand, kan? Tahun depan. Nanti kita langsung. Ini udah hadir semua belum ya? Belum ya? Oke, mungkin alasan lain kenapa digabung ya. Salah satunya adalah teamwork tadi. Jadi salah satu permen itu bagaimana kalian bisa bekerja dengan teamwork. Di era abad 21 itu bekerja tidak sendiri-sendiri, tapi teamwork. Nah, bekerja dengan teamwork dari angkatan pertama, kedua, dan ketiga, itu akan memberikan istilahnya pengalaman yang berbeda. Ya, mungkin yang sudah punya pengalaman lebih dengan yang itu akan sharing mereka. Ya. Nah, dengan adanya model seperti ini. Jadi sesuai dengan permen tadi yang 5-3. Bahwa bagaimana tembok itu bisa berjalan. Ya. Ya, silahkan lanjut. Nah, itu berikut komologannya juga tadi beragam ya. Itu bisa dipenuhi melalui langkah-langkah ini, atau kebelajaran, kemudian itu teman inventory. Kalau kita kan berikut ini. Silahkan. Teman inventory, seminar, kalau misalkan ada workshop, kalau misalkan ada seminar, kalau misalkan ikut, ya. Ada international conference, ada national conference, kalian bisa ikut. ya. Jadi, secara keseluruhan, berdasarkan pengalaman ini, memang tetap untuk pengembangan beban belajar ini, itu juga beragam gitu. Jadi, kalian bisa mengikuti banyak activity, yang kita juga sudah sediakan. Termasuknya garanti, di tahun 24, kita akan mulai. 24 September, itu ada seminar, program Suni Energy, ya. Dan juga, selalu kayaknya, coba. Ya, dari tadi nggak udah-udah. Kuntar. Kalau untuk seminar, itu kalian bisa ikuti juga. Bisa diri, ya. Nanti bisa digabuti sepinya, kalau itu sudah, diri-gabuti secara resum. Begitu. Dan nggak hanya di tahun 24, tanggal 1 Oktober, nanti juga akan ada seminar, dan ini akan join dengan program segi manajemen detail. Begitu. Sehingga, untuk pengembangan beban kerjanya, eh, beban belajarnya, terlihat banyak, ya. Tapi bisa dengan 1.080 jam. Tapi kita, fleksibel gitu. Ya, kita bisa akumulasi dari semua kegiatan yang kalian lakukan. Gak hanya pas lagi dengerin ini, ih, itu berarti harus dengerin ini sebanyak 1.080 jam. Enggak juga. Iya. Bener. Oke. Pergi Tulsopor ada yang ingin tanyakan dulu nggak? Sama COVID? Sama COVID? Bisa gitu ya? Iya. Baru-baru ini COVID-nya ya? Ada yang mau nanya nggak? Siper mau nanya nggak? Nggak mau nanya apa sih, Pak? Udah begitu mukanya. Iya. Iya. Oke. Oke. Nah, untuk keluarannya, berarti yang sekarang udah lebih nyok. Di semester 5 ya, kalau kebisgen 1 ya, yang udah terlihat little bit old ya, bisa bedain kan ya, sekadik-kadik di sini ya. Nah, ini kalian nanti bisa juga prepare untuk dapatkan projek yang nanti akan diteliti. Ya, karena keluaran dari bisnis. Sebenarnya kita mau ada projek yang memang sudah berjalan. Sudah dekat summer. Ya, jadi pertiniannya, ekosistem dari saatnya sudah berjalan. Nah, itu bisa terbagi keempat dan sekarang. Apalagi kalian udah semester 5. Nggak berasal ya, muka lagi semester 6, semester 7. Bisa jalankan Kakati juga sedikit. Oke. Sampai ada tambahan. Udah. Projeknya ada apa aja? Sebaiknya bisa dalam deskripsi, prototype, projek, penulisan paper, yang disarakan dengan paper berakreditasi Cinta berapa? Minimal S3 ya? Minimal S3. S3 kita miliki apa lagi? S3 ada banyak. Ada TMJ. Kemudian ada SDI. Ada ITSI. Ada ITSI. Udah abis. Oh, kayaknya udah deh. Habis. Ya. Pantulnya sama El. Kemarin Ospet. Nah, sekarang kita langsung fokus untuk yang belum masuk ke dalam WhatsApp group. Ada siapa aja, yuk. Banyak ya pasti. Ya. Kita mau ngasih. Yang Sgen 3. Yang Sgen 3. Yang Sgen 3. Sgen 3. Sgen 3. Yang Sgen 3. Ya. Sgen 1 berdiri. Ya. Sgen 1 berdiri. 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 Jangan pada pucuk dong ya Encong maju Oh iya susah dia Mau lulus Oke Terima kasih 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 Oh Terima kasih 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 BDT Terima kasih 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 Terima kasih